Nah kita lihat dulu dari yang ikan kating Kita mulai dari yang ini Ini ikannya kating Jadi kating itu yang paling kelihatan Yang pertama di depan Bisa kating juga bisa ori Nah ini kalau sudah seperti ini Tidak bisa membedakan ya ini kating atau ori Ikan koi beribu kegagalan Jadikan pengalaman guru besarku Apa kabar koi lover jangan lupa bahagia Ini kita mau bongkar ikan Kemarin kita kedatangan ikan dari petani itu udah banyak Kurang lebih 150 ekor Grid A ini yang 100 ekor Kemudian disini kenapa ikannya masih di kantong semua Ini dari kemarin ikannya saya kantong semua Karena mau saya dokumentasi dulu Jadi kemarin karena sore tidak sempat dokumentasi Ikannya kita kantong dulu Dan hari ini kita bongkar Baru kita dokumentasi Kalau ini kemarin masuk ke akwarium Nanti diambilnya ikannya besar stress Jadi ini kita lakukan karantina kantong saja Kotoran juga keluar disini Kemudian nanti kita review sekalian harganya Dan ikannya masuk ke vet Jadi karantinanya nanti di vet bukan di akwarium Terus untuk hari ini Kita ada ikan ini dari petani yang kemarin itu Jenisnya mayoritas soa itu gridnya A Ikannya ori semua ada ABC ori Kemudian yang dari petani satunya itu ada ikan grid AB Tapi mayoritas cutting atau sebagian cutting Jadi kemarin tak lihat itu banyak yang cutting Jadi nanti kita lihat bedanya ikan yang ori grid A itu seperti apa Kemudian ikan yang hasil dari cutting itu seperti apa Oke ini saya bongkar dulu Kemudian nanti kita review sekaligus Sekaligus harganya berapa saja Tapi untuk harganya tidak disini ya Harganya nanti teman-teman bisa kunjungi channel Wahana Koi Story Untuk melihat harganya Karena untuk review harga khususnya Saya pusatkan di channelnya Wahana Koi Story Jadi jangan kemana-mana subscribe Untuk yang belum subscribe channel Wahana Skori Dan jangan lupa di like supaya teman-teman kita bisa mendapatkan informasi juga Dari video-video Wahana Koi Story Tentang harga ikan koi dan ikan koi yang dijual Kemudian kualitas ikan koi yang bagus itu seperti apa Mari kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! Oke ini kita sekarang mau membedakan antara ikan cutting dan ori Ini yang dari petani B Ini ikan cutting semua 3 ekor Ini dari petani A yang baru datang Ikannya ori semua Kita cari yang mirip ya Yang model polanya mirip seperti ini Saya campurkan Terus mana lagi ini Kemudian mana lagi Yang model ikan nori tapi mirip ikan cutting Mungkin ini Ada lagi enggak? Ini Mana lagi? Ini juga mirip ikan cutting Oke yuk Gak usah banyak-banyak Supaya gak bingung Nah kita lihat dulu dari yang ikan cutting Kita mulai dari yang ini Ini ikannya cutting Jadi cutting itu yang paling kelihatan Yang pertama di depan hidung Ini terlalu lurus Jadi ada juga yang ikan nori Ini terlalu lurus juga ada Tapi ini kelihatan kalau cutting Terus Pipi kanan kiri Ini juga Bekas dari pembersihan Ini masih ada sisa Warna merah sedikit Jadi warnanya muncul lagi merah Ini biasanya awalnya merah Terus dibersihkan Dibersihkan jadi putih Kemudian untuk pola yang nomor 2 Atau ini Ini juga hasil dari cutting Karena kalau dilihat ini Bagus sekali Terus bekas-bekas cutting Cutting itu kelihatan ya Sisinya Jadi gak seperti kalau ikan ori Kita lihat yang mirip mungkin ini Nah ini juga mirip cutting Tapi ini ori Jadi batas warna di sisi itu Kelihatan banget Sisinya masih full warna merah Kalau ini kan enggak Jadi satu sisi itu ada dua warna Ada pangkalnya warna merah Ujungnya warnanya putih Jadi ini bekas cutting Kalau ini full Satu sisi itu full Jadi misal sisinya dicopot Ini warnanya merah semua Tapi kalau yang ini tadi Misal ini satu sisi Yang pinggir ini dicopot Itu warnanya dua warna Ada merah sama putih Terus untuk yang dihitung Nah dihitung ini Natural Polanya natural Jadi gak dibuat-buat Kalau ini kelihatan banget diputus ya Jadi ini biasanya awalnya nutup Sampai depan itu nutup merah Kemudian dibuka atau dioncek Dioncek gini Nah awalnya biasanya seperti ini Ini juga cutting Ini bekas dibuka Tapi dia kembali nutup Yang depan Ini kelihatan Dia warnanya agak beda Yang depan Terus Bekas-bekas warna yang Habis di cutting itu Keluarnya kelihatan Kalau kita sudah biasa melihat Terus ini Yang belakang ini juga Hasil dari cutting Ini dipotong Warna merahnya Kemudian dia tumbuh lagi Akhirnya tinggal sedikit Harusnya kan Kalau Cutting ikan itu Paling gak seperti ini Bukaannya Lebarnya itu seperti ini Antara jarak merah Depan sama merah belakang Itu Harusnya lebar Tapi kalau yang Ini Dia nutup Hasil cuttingnya itu Balik nutup Seperti ini Nyambung lagi Jadi ini awalnya Ini dibuka putih Lebar Tapi dia nyambung lagi Terus kemudian Kalau ikan cutting Warna Apa ya Bekas-bekas yang di cutting Itu biasanya munculnya Warnanya agak Gindrin Jadi sisi yang tumbuh itu Agak gindrin Seperti ini Ada Gilap-gilap Atau Menyala Atau gindrin Jadi ini Bekas sisi copot itu Kalau tumbuh Biasanya Ada yang Gindrin Terus Mana lagi Yang paling kelihatan Gak ada ya Kalau ini warna Kembali Ini bekas diputus Jadi masih orin Ini awalnya diputus putih Kemudian dia balik lagi Merah Putus-putus Balik lagi merah Jadinya Seperti ini Kalau yang ori Sekarang kita lihat yang ori Ori itu Seperti ini Nah warnanya Masih utuh Ini ada yang lompat-lompat Juga masih oke Terus satu sisi itu Satu warna Ini ada warna Lain Biasanya dari Warna yang pudar Ini sisanya Ada meletik-meletik Dua ini Terus yang belakang ini Juga warna sisa Jadi warna sisa Warna sisa Atau warna pecah itu Kelihatan banget Dengan Warna yang Tumbuh Itu beda Kalau ini kan warna tumbuh Yang disini Bekasi kating Dia tumbuh lagi Kalau ini Awalnya merah ngeblok Dia pudar Akhirnya seperti ini Nah ini yang Kelihatan kating Tapi bukan kating ya Ini mungkin seperti ikan kating Tapi ini ori Masih utuh Warnanya tajam banget Jadi potong-potongannya Ini Masih natural Bukaan-bukaan Warna putih ini Masih natural Odomi juga natural Mulutnya depan Memang seperti ini ya Ini kalau Mungkin kating Matanya gak kena merah Gini Kalau ini kan kating Matanya ini Harusnya besi Tapi karena ini ori Jadi masih Belum ada sentuhan Sama sekali Terus yang ini Juga ini bukan potongan Bukan hasil potongan Ini potong-potong ini Ori juga Hasilnya seperti ini Kalau soa Mungkin gak perlu di cutting Karena di cutting pun Kadang warna hitam itu Tumpuhnya Dia bisa menutupi Warna merah Yang penting Polanya seperti Kohaku udah bagus Oke lah Gak perlu di cutting lagi Nah jadi perbedaan Ikan cutting Sama ikan ori Seperti ini ya Mungkin teman-teman Yang baru itu Masih bingung Untuk membedakan Kalau kita yang sudah Paham dengan Karakter ikan koi Hasil cutting Atau ori Itu bisa membedakan Itu terutama Untuk orang-orang yang Sudah sering Bermain di koi Atau orang-orang lama Itu bisa membedakan Antara ikan koting Atau ori Kemudian tanco Ada gak ini Tanco yang cutting Gak ada ya Gak ada bro Tanco ku ori semua Jadi gak ada yang cutting Kalau ini ori semua Ini Kurumu ini juga ori Dua step Terus Ini Ini juga ori Kurumu ini ori Dudu Ini juga ori Jadi banyak Kalau ini Saya suka itu Yang ori-ori Yang ini kan petaninya Gak pernah cutting Nah ini juga ori Maruten Ini kalau cutting Pasti udah bulet Bunterser Ini masih ori Nah oke Jadi perbedaan Ikan cutting dan ori Seperti itu ya Kemudian kalau Ada gindrin Kalau bisa jangan di cutting Karena gindrin Gindrin ini Kalau dicopot sisinya Dia tumbuhnya Biasanya Gak beraturan Tidak ngikuti Alur Atau tidak sesuai jalurnya Jadi kalau gindrin Biasanya di cutting Dia tumbuhnya Gindrin tapi Belok Jalurnya ini Belok-belok Ini kan ada Urat-uratnya gindrin Ada garis-garisnya Ini kalau dicopot Biasanya Gindrinnya belok Gak beraturan Oke dan ini Stock kita hari ini Ini mau kita review Jadi sudah paham ya Untuk perbedaan Gindrin Perbedaan cutting Sama ori tadi Seperti itu Terus ini Mari kita review dulu Teman-teman Semuanya Jangan lupa Kunjungi Channel Wahana Koi Story Untuk mendapatkan Ikan-ikan koi Berkualitas Dari kita Wahana Koi Oke saya lanjutkan dulu Ini kan yang Sudah kita Dokumentasi Dan sudah kita Karantina Di dalam Ini waktunya Dia keluar dari Tempat karantina Dan ikannya Akan dimasukkan Kedalam Fet Untuk selanjutnya Kita kasih makan Supaya ikannya makan Kalau nanti Terlalu lama Di akuarium Ikannya gak makan Walaupun makan Kan gak terlalu banyak Jadi lebih baik Kita keluarkan Kalau ikannya sudah aman Baru nanti Dikasih makan Tanco Kelewatan kamu Ini ori apa Kating ini Oh ori Tanco nya Ori Dikasih makan Terima kasih ini saya ada karamel satu mana tadi mel amel mel amel ini namanya karamel gindrin mantep gindrinya nah ini kemarin sempat viral atau sempat rame untuk ikan ini karena ada yang katanya di tato ada juga yang katanya di cutting tapi kalau saya lihat mayoritas ikan jenis karamel yang berpola yang diposting di Facebook dan sebagainya itu hasil dari cutting jadi gini karamel itu punya warna hitam ini kalau sisinya copot satu dia tumbuhnya warnanya hitam jadi kalau ini dicopot satu sisi ini dicopot jeret gini dia nanti tumbuhnya lebar hitam sini dicopot lagi yang belakang sini dicopot lagi jeret gitu tumbuh hitam yang sini dikupas lagi tumbuh hitam sebaliknya sama ini dibuka dibuka tumbuhnya hitam kemudian di kepala di kepala ini kalau di kupas atau di cutting atau dihoncek disayat gini disayat agak lebar dia tumbuhnya hitam makanya motifnya seperti siro siro mana ya motifnya seperti siro ini tapi dasarnya karamel jadi karamel itu kalau sisinya copot tumbuhnya warna sama hitam dan itu bisa bertahan agak lama tapi nanti lama-kelamaan juga akan kembali lagi seperti semula kalau copot dia bisa tumbuh normal setelah dua bulan jadi kemungkinan warna balik lagi seperti ini 3-4 bulan jadi hati-hati untuk teman-teman kalau ada ikan yang modelnya cutting atau polanya enggak natural hati-hati saja kalau suka ya monggo dibeli kalau enggak suka skip aja cari yang lain Oke lanjut bongkar lagi ini kan yang sudah kita review kita masukkan ke kolam kita bongkar dulu ini kemarin lelang hasil ikan lelang kita hancurnya cutting kayak keting bukan yuk nanti kita lihat Oh bukan ternyata ori ori ini tanjurnya ori bisa cutting juga bisa ori nah ini kalau sudah seperti ini enggak kita bisa membedakan ya ini cutting atau ori jadi yang penting kualitas warnanya oke guys masuk kolam untuk acara kita tadi sudah selesai semua jadi ada tiga konten mulai yang ada grid A ini grid A dan high quality ada 100 ekor kemudian ada grid B grid B dan C nya ada beberapa ini Jody sedang ambil ikan juga ada yang minta video dari stok lama tinggal ini ya stok lama ku sama ini ini juga stok lama tinggal ini ori mambu-mambu baru ada yang masih baru datang satu minggu masuk ke sini juga ini yang agak lama ini dua mingguan stok dua minggu tinggal ini terus yang lainnya ada di dalam di akuarium jadi ini grid A plus yang di dalam ada grid B dan C untuk temen-temen mudah-mudahan ini tadi bisa menjadi referensi untuk belajar walaupun hanya sepintas saya menjelaskan yang enggak banyak jadi semoga video ini bermanfaat dan tetap alon-alon pokok klason salam koi untuk persahabatan dan aku menyukai ikan koi beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besar ku guru besar ku guru besar ku